Terima kasih telah menonton Jumlah masalah soal dana pembayaran Formula E tersebut Komitensi kita tidak tarik kembali Karena DKI Jakarta prinsipnya tidak membatalkan segiata tersebut Ini juga menjadi pro kontra teman-teman Tarik ulur gelaran Formula E di Ibu Kota Yang memasuki babak baru setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan ajang balap mobil listrik itu tetap akan dilanjutkan tahun depan Setelah tertunda dua tahun karena Corona Pro kontra, Pak Aziz saya tahu Anda pada posisi yang seharusnya bisa jalan terus Kenapa menurut Anda di tengah pandemi dan di tengah anggaran yang cekat Formula E tetap perlu jalan? Ya pertama kita harus melihat ini secara keseluruhan Formula E ini awalnya direncanakan akan berlangsung pada tahun 2020 Kemudian dengan adanya pandemi di reschedule ke 2021 Dan ternyata kondisinya masih belum kondusif untuk melaksanakan event tersebut Karena itu dimundur lagi ke 2022 bulan Juni Saya kira ini sudah terlihat ya bahwa keinginan Pemda DKI Jakarta agar event ini tetap berlangsung begitu Mengapa seolah-olah dipaksakan begitu ya event ini tetap berlangsung di tengah pandemi sekarang misalnya Kita melihat bahwa justru ketika ini diundur ke tahun 2022 Kita punya waktu untuk membereskan pandemi di Jakarta ini sampai akhir tahun 2021 Dengan dibereskan pandemi ini 2021 Kita berharap dengan adanya Formula E di 2022 Ini akan membangkitkan pariwisata di DKI Jakarta Kenapa kita Jadi Anda lebih perhitungan bahwa justru dengan ajang dunia digelar di Jakarta Potensi pemasukan bisa lebih besar Betul Itu yang Anda hitung Betul Bagaimana Mbak Ima? Justru saya sebaliknya Saya lihat dari justru kita tahu studi kelayakan itu dari BPK Ketika komitmen fee yang sudah 396 miliar itu ternyata tidak masuk dalam hal produksi dan pengeluaran biaya Formula E Seperti contoh sebelum COVID pun hitungan mereka saya lihat sudah merugi sekitar 106 M Itu sebelum pandemi apalagi tahun 2022 kan sudah tahun depan Kita belum lihat pemulihan Kita belum lihat pemulihan bahkan bukan di Indonesia di seluruh dunia juga belum bisa memastikan Kenapa formula E ini kami mendorong untuk pemprov DKI yang katanya sekarang lagi melakukan studi kelayakan Harus membuka kepada kami DPRD kepada masyarakat Karena saya sebagai DPRD pun tidak pernah diinfokan mengenai studi kelayakan Setelah kita tahu rekomendasi BPK studi kelayakan tersebut ternyata pemprov ini merugi gitu sekitar 106 miliar Maka dari itu kami fraksi PDI Perjuangan mendorong pemprov DKI juga JAKPRO dalam hal ini membuka studi kelayakan yang sudah dilakukan bersama dengan konsultan independen Dibuka ke kami jika tidak dan tetap merugi kami fraksi PDI Perjuangan akan mengajak teman-teman dari DPRD fraksi lain agar menggunakan hak interpelasinya sebagai anggota dewan Sampai sejauh berencana menggunakan hak-hak interpelasi untuk formula E ini Betul dan kami fraksi PDI Perjuangan ingin membatalkan formula E kenapa? Karena dalam hitungan untung rugi justru ini sangat rugi Dengan seperti ini bisa uang formula E ditarik kembali dan digunakan untuk masyarakat yang terkena pandemi Karena untuk tahun depan kita belum bisa lihat apakah bisa mendatangkan pariwisata, mendatangkan turis Jangan disamakan formula E ini dengan ASEAN Games gitu Jadi ini yang harus menjadi catatan dari gubernur DKI Dan tidak ada dalam RPJMD juga Kenapa gubernur ini sangat ngotot itu yang perlu kita pertanyakan Kenapa Mbak Ima? Menurut Anda? Saya juga nggak tahu karena tahun depan ini kan Pak Gubernur kan juga sudah dalam masa-masa terakhir Kalau dalam hal ini ngotot kita juga perlu aparat hukum bantu kami untuk menyelidiki gitu Dengan angka yang sudah lebih dari 1 triliun tapi tidak bisa balik Kalau dari hitungan studi kelayakan itu dari 396 komitmen fee yang sudah dibayarkan itu tidak masuk dalam keseluruhan total gitu Jadi ini yang menurut saya potensi rugi akan ada di tahun 2022 Bagaimana Pak Aziz sampai mau interpelasi sampai kemudian dikaitkan dengan masa jabatan gubernur yang akan berakhir tahun depan Bagaimana Anda menilainya? Ya menurut saya ini harusnya kita tidak membawa masalah ini ke aspek politis begitu ya Kalau kita ingin melihat secara optimis begitu memang ada potensi rugi tapi potensi untung juga besar Dari kajian yang dilakukan oleh Jakpro ada potensi perputaran uang ketika dilaksanakan formula E sebesar 1,2 triliun kurang lebih Dan ini akan menggeliatkan ekonomi di Jakarta Toh komitmen fee yang 560 miliar tersebut juga bukan setamerta itu uang yang hilang Tapi itu adalah uang yang akan digunakan oleh 2 ribu pembalap dan tim-timnya tersebut Untuk menyewa hotel di sini ya kemudian menyelenggarakan event di sini dan sebagainya Jadi uang itu sebenarnya bukan keluar tapi nanti akan digunakan di Jakarta sendiri Jadi uang tersebut akan berputar dan menurut kajiannya akan sebesar 1,2 triliun Dan ini akan membuat hotel-hotel huniannya cukup tinggi Menggerakkan ekonomi masyarakat bawah Kemudian juga ini akan berdampak banyak ya Kalau hotel ini huniannya tinggi tentunya karyawan-karyawan hotel juga merasakannya begitu Jadi menurut Anda sebetulnya itu alasan kenapa ngototohan depan harus jadi Bukan karena alasan-alasan yang lain Kalau tadi ada alasan bahwa yang berbau politis menurut Anda itu wajar tidak ada kecurigaan itu Atau itu terlalu berlebihan? Ya menurut saya berlebihan ya Menurut saya Tapi kalau memang ada orang yang bilang ini ada yang menilai seperti itu Ya silahkan-silahkan saja begitu kan Tapi kalau saya melihat secara globalnya Ya ini event ini kalau tidak dilaksanakan malah kita akan mendapatkan kerugian Jadi justru kalau batal malah justru rugi? Betul, kalau batal kita rugi Tapi kalau ini berlangsung malah akan mendapatkan keuntungan Kalau saya melihat ini sebaiknya dijalankan Karena ini ada potensi untung yang jauh lebih besar daripada kerugiannya Saya ingin ke Fitra karena saya tahu Fitra juga mengawal uang rakyat spesifiknya di DKI soal Formula E ini Menurut Anda bagaimana kacamata melihatnya? Dijalankan atau tidak begitu? Karena ada perspektif kalau tidak dijalankan malah rugi nih kita Ya kalau saya mengusulkan untuk perlu renegosiasi ya untuk penyelenggaraan Formula E ini Jadi renegosiasi untuk tidak diselenggarakan di tahun 2022 itu karena Lebih karena timingnya atau karena apa? Menurut Anda lebih karena timingnya atau karena apanya? Karena timingnya, karena animo masyarakat saat ini juga tidak terlalu menggeliat gitu ya Sudah turun drastis terhadap event-event yang cenderung tidak menyentuh langsung dengan kehidupan mereka Walaupun ada kemungkinan bisa melihatkan perekonomian seperti tadi dikatakan? Saya rasa itu proyeksi sebelum pandemi ya Dan kalau ini kita hitung pasca pandemi saat ini apalagi ini sudah gelombang kedua Dan gelombang berikutnya kita belum tahu seperti apa Saya rasa ini gambling ya Makanya saya mengusulkan untuk ini direnegosiasi ulang Meskipun uang yang dikembalikan itu tidak lagi 100% Mbak Nana Jadi uang yang dikembalikan itu pun bisa digunakan untuk saat ini ya Karena Pemprov DKI sendiri pendapatannya kan terkontraksi sangat tajam Sehingga itu bisa digunakan untuk mensupport kesehatan maupun pemulauan ekonomi saat ini Baik, yang jelas memang kalau kita bicara Pemprov DKI Kalau kita bicara berbagai tantangan yang ada Mbak Ima Yang kerap kali kemudian ada tudingan wah ini sengaja mempolitisasi Wah ini ada kaitannya dengan konstelasi politik di 2024 Kerap kali ada suara-suara seperti itu Bagaimana Anda menanggapi berbagai masalah yang muncul di DKI dan selalu dikaitkan dengan politik? Justru kalau misalkan terkait ini ya Kita tidak ada yang namanya politisasi Tapi kita ini menjaga uang rakyat ini jangan sampai kita sudah mengeluarkan 1,3 triliun ini sia-sia Karena di dalam jadwal penyelenggara yang sudah saya lihat Penyelenggara Formula E, Jakarta itu tidak ada masuk dalam jadwal dari mereka gitu Di Juni 2022 Bahkan saya lihat instruksi gubernur mengharuskan Juni 2022 harus terjadi Tapi dalam hal ini saya lihat masih jauh, masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan untuk masyarakat selain Formula E Masih banyak harus kita bantu masyarakat terutama dalam masa pandemi COVID ini Silahkan penutup dari Anda Pak Aziz Ya saya kira begini ya Kita sudah menjalani pandemi ini sekitar 2 tahun ya kurang lebih Dan selama pandemi ini Jakarta termasuk kota yang terbaik Apa namanya melakukan penanganan terhadap pandemi tersebut Dan saya optimis ya bahwa di akhir tahun ini COVID ini sudah tidak lagi menjadi masalah besar untuk Jakarta Dan saya berharap bahwa Jakarta ini dapat menjadi kota internasional Kalau piara Eropa bisa dilaksanakan Lalu event-event tingkat dunia lainnya, Olimpiade bisa dilaksanakan Dan bulan Maret 2022 akan ada motor GP di Mandalika Lombok Itu bagian juga dari Indonesia begitu kan Ya kenapa Jakarta tidak mampu melaksanakan event Formula E ini di bulan Juni Menurut saya ini ada sebuah kebanggaan besar buat warga Jakarta khususnya Bahwa Jakarta pernah melaksanakan event internasional Yang mana dampaknya akan mengangkat para wisata bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia Termasuk juga image yang nantinya ada di seluruh dunia Bahwa Jakarta sudah aman untuk dikunjungi, mengundang turis dan sebagainya Kita berharap dari sini titik balik pembalinya para wisata Indonesia menjadi maju Walaupun ada kemungkinan interpelasi itu proses politik yang menurut Anda akan berjalan biasa saja? Ya silahkan saja lah kalau menurut saya ya Apapun itu hak dari anggota Dewan Yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun Saya menghargai hak tersebut Baik dan terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini Untuk berbicara soal anggaran Provinsi DKI Jakarta Malam ini kita juga membahas beberapa daerah lain Setelah ini kita akan spesifik membahas apa yang terjadi di Tangerang Kemarin teman-teman mungkin mengikuti beritanya Ramai sekali ada anggaran untuk beli seragam baju anggota Dewan Dengan merek ternama Anggarannya naik dua kali lipat Ada apa di Tangerang? Kita akan bicara langsung dengan Ketua DPRD-nya setelah ini Untuk sementara terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini Mbak Ima dan Pak Aziz Selamat bekerja untuk Anda berdua Selamat mengawal uang rakyat Tetap di Mata Najwa kita bahas soal merek ternama Jadi baju seragam setelah pariwara Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!